Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabar semuanya Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat Tak kurang sesuatu apapun Dan tetap patuhi perintah yang sudah kita tahu bersama Stay at home Dan tetap jaga kesehatan Cuci tangan dan sebagainya Semoga apa yang kita lakukan menjadi sebuah amal kebaikan Dan pastinya kita berdoa bersama Semoga saja wabah COVID-19 ini segera selesai Segera bisa diatasi dengan baik Baik, teman-teman hari ini ketemu lagi dengan saya Bu Ita Apriliani Di mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan Kali ini kita akan bahas tentang metode promosi kesehatan Sebagai seorang perawat Kita menjadi salah satu tenaga kesehatan Yang pastinya akan menjadi role model Tidak hanya untuk diri kita sendiri Untuk keluarga Pastinya juga untuk pasien-pasien yang kita rawat Dan lebih luas lagi adalah Sebagai role model untuk masyarakat Untuk menjadi seorang role model Kita pastinya harus mengetahui ilmu Bagaimana mempromosikan Apa yang menjadi bidang kita sehari-hari Oleh karenanya penting sekali Kita mengetahui bagaimana metode Mempromosikan kesehatan Oke, lanjut saja ya Baik Tujuan instruksional Dari pembelajaran Kita kali ini adalah Mengingat kembali berbagai metode promosi kesehatan Kemudian memilih metode promosi kesehatan Yang sesuai dengan program promosi kesehatan Nah, oleh karenanya Semoga teman-teman bisa menyumat dengan baik ya Apa yang akan saya sampaikan Baik Sebagai review Sebelum kita mengetahui metode promosi kesehatan Pastinya kita harus mengingat kembali Level promosi kesehatan dan karakteristik Atau karakter dari intervensi Tindakan Yang pertama bersifat individual Biasanya level promosi kesehatan pada level ini Ketika promosi kesehatan dilakukan pada individu Maka fokusnya biasanya pada konten informasi Modeling Kemudian pendidikan dan training Jadi biasanya untuk individu bisa hanya sekedar informasi biasa Kemudian ada modeling Bisa tutorial dan sebagainya Ada pendidikan Ini training-training juga termasuk ya Kemudian yang kedua Meningkatkan pengetahuan Jadi tujuannya biasanya untuk meningkatkan pengetahuan Sikap, kepercayaan, dan praktek untuk perilaku tertentu Misalnya bagaimana kita mengkampanyekan tentang anti-lokok Stop lokok dan sebagainya Nah ini pastinya dalam promosi kesehatannya Dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan Adanya perubahan sikap yang ingin kita tuju Dan praktek untuk perilaku tertentu Kemudian yang kedua Level promosi yang kedua adalah Organisasional Biasanya pada level ini Fokusnya pada perubahan organisasi Jadi bukan ke individu lagi Tapi skupnya akan lebih besar lagi ke organisasi Kemudian yang kedua Konsultasi Bentuknya berupa konsultasi Perubahan kebijakan organisasi Mendorong praktek anggota yang lebih sehat Hal ini dimaksudkan Biasanya untuk merubah Sebuah kebiasaan yang ada Di suatu perusahaan dan sebagainya Nah level promosi ini biasanya Dilakukan skupnya lebih luas Dan lebih besar Level yang ketiga adalah Aksi lingkungan dan perubahan sosial Untuk level ini Fokusnya pada perubahan lingkungan dan sosial Dan tujuannya biasanya untuk Menginginkan adanya perubahan Organisasional Redistribusi sumber daya Nah ini skalanya sudah lebih Luas lagi Kalau tadi Dari level individu Organisasi Kalau ini Fokusnya ke Lingkungan yang lebih besar Artinya Kalau tadi Di lingkungan satu Perusahaan misalnya Nah kalau ini sudah lebih luas lagi Bisa mencakup sebuah wilayah Entah itu kecamatan, kabupaten, bahkan sebuah negara Kemudian yang keempat Advokasi publik Fokusnya pada legislatif Anggaran dan institusional Yang pengaruhi level individu Organisasional dan sosial Biasanya Biasanya Advokasi Promosi kesehatan dalam Level advokasi publik ini Bisa kita lihat di Iklan-iklan sosial yang ada di Di sekitar kita ya Di perkotaan terutama Dan biasanya Isinya Lebih ke arah bagaimana peraturan Misalnya peraturan perundang-undangan Dan sebagainya Anggaran Institusional yang mengaruhi level individu Organisasional dan sosial Ada pun metode promosi kesehatan Untuk menyampaikan materi ini Akan saya bagi menjadi dua part Dua bagian Di metode kali ini Kita akan belajar tentang Bagaimana metode promosi kesehatan Level individual Menurut Part Holomew Tahun 2006 Ada pun metode dan Parameternya adalah Yang pertama Partisipasi Ini cirinya Kemauan menerima Jadi kalau ingin Mempromosikan Promosi kesehatan Misalnya kita mau Mengadakan penkes Di wilayah Mungkin tidak bisa lewat Apa namanya Apa media Media Kopdar Seperti itu Offline Tapi harus dengan online Nah ini Isi Konten komunikasinya Lebih bersifat Persuasif Sesuai dengan Kondisi Saat ini Kemudian Active Learning Membutuhkan Waktu Informasi Dan Keterampilan Tailoring Identifikasi Faktor Perilaku Jadi Mengidentifikasi Sebelum kita melakukan Promkes ini Kita identifikasi dulu Faktor perilakunya Kemudian Individualisasi Ini Isinya tentang Komunikasi Personal Berikutnya Ada feedback Umpan Umpan baliknya Berupa perilaku Individu Secara Kontinu Artinya Setelah melakukan Metode Individual ini Diharapkan ada Perubahan perilaku Secara Kontinu Atau terus menerus Berikutnya Reinforcement Atau penguatan Perilaku Individual Yang berkala Dan Fasilitation Perubahan Pada lingkungan Ini Parameternya Jadi Metodenya Dengan Adanya Fasilitator Kemudian Parameternya Itu Yang menjadi Parameter Keberhasilan Metode ini Adanya Perubahan Pada Lingkungan Berikutnya Metode Peningkatan Pengetahuan Jadi Dengan Pendidikan Kesehatan Misalnya Misalnya Dengan Metode Chunking Parameternya Ada Label Ada Akronim Label-label Yang Diakini Atau Yang Disepakati Menjadi Sebuah Konsep Untuk Promosi Kesehatan Misalnya Ada Duta Duta Kesehatan Duta Narkoba Dan Sebagainya Nah Itu Menjadi Salah Satu Metode Untuk Promosi Kesehatan Ini Kemudian Ada Advanced Organized Berupa Bagaan Atau Isi Atau Panduan Ada Tools Bagaimana Misalnya Iklan Tentang Enam Langkah Cuci Tangan Yang Benar Biasanya Ada Bagan Ada Panduan Kemudian Image Ada Ilustrasi Fisik Ada Verbal Familiar Tailoring Berupa Konsep Sasaran Jadi Parameternya Ada Sesuai Konsep Sasaran Kemudian Dengan Metode Diskusi Untuk Meningkatkan Pengetahuan Itu Bisa Dilakukan Dengan Metode Diskusi Keberhasilan Dari Metode Diskusi Dilihat Dari Parameternya Mendengarkan Sasaran Jadi Kalau Kita Melakukan Promosi Kesehatan Dengan Metode Diskusi Hendaklah Kita Mendiri Seorang Pendengar Yang Baik Kita Lebih Banyak Mendengar Dari Banyak Komentar Dari Banyak Masukan Dari Audien Ini Menjadi Sebuah Keterampilan Yang Nantinya Juga Akan Terkait Dengan Bagaimana Kita Pandai Untuk Berkomunikasi Berikutnya Dengan Active Learning Belajar Secara Aktif Parameternya Adalah Stimulasi Pemahaman Jadi Seperti Sekarang Ini Teman-teman Dituntut Untuk Active Learning Melalui Pembelajaran Daring Pastinya Akan Menstimulasi Pemikiran Bagaimana Caranya Membuka Skalsa Bagaimana Memecahkan Kuis Dan Sebagainya Bagaimana Kemudian Melaksanakan Tugas-tugas Daring Dengan Baik Dengan Metode Active Learning Kemudian Metode Quest Itu Parameternya Dengan Isarat Pengingat Kemudian Metode Rehabilitation Parameternya Adalah Dengan Latian Tes Jadi Ada Latian Tes Untuk Peningkatan Pengetahuan Ini Kita Bisa Combine Dari Beberapa Metode Ini Kita Bisa Combine Ada Diskusi Active Learning Quest Ini Bisa Dilakukan Dalam Satu Kali Pertemuan Satu Kali Kita Melakukan Promosi Kesehatan Jadi Dengan Begitu Ada Banyak Parameter Ada Banyak Penilaian Yang Bisa Kita Jadikan Sebagai Dasar Terhadap Keberhasilan Dengan Metode Peningkatan Pengetahuan Tersebut Kemudian Metode Perubahan Kesadaran Dan Persepsi Resiko Metodenya Melalui Informasi Resiko Personal Dengan Parameter Pesan Sesuai Individu Tak Terbantahkan Dan Dengan Contoh Yang Gamblang Dengan Seperti Ini Harapannya Informasi Yang Disampaikan Akan Lebih Bisa Diterima Dan Dipahami Berikutnya Metode Kedua Adalah Informasi Resiko Menurut Skenario Skenario Buatan Dengan Menggambarkan Sebab Dan Akibat Itu Untuk Parameternya Berikutnya Metode Lost Frame Or Gain Frame Atau HBM Ya Dengan Parameter Lost Frame Untuk Perilaku Deteksi Dan Gain Frame Untuk Perilaku Pencegahan Jadi Untuk Perilaku Deteksi Ini Yang Kita Harapkan Parameternya Adalah Audien Ini Tidak Terframing Bebas Untuk Memberikan Komentar Untuk Memberikan Masukan Untuk Menyampaikan Apa Yang Dipahami Apa Yang Dipahami Ada Pun Untuk Perilaku Lebih Ke Arah Bagaimana Audien Yang Menjadi Sasaran Promkes Kita Bisa Melakukan Perilaku Pencegahan Bisa Saya Ambil Contoh Sekarang Ini Banyak Sekali Pesan-pesan Yang Kita Terima Melalui Medsos Dan Sebagainya Ketika Kita Menggunakan Metode Ini Parameternya Adalah Bagaimana Orang Bisa Mencegah Terkena Virus Covid Ini Dengan Berperilaku Sesuai Dengan Pesan Yang Kita Sampaikan Yang Cuci tangan Social Distance Dan Sebagainya Ini Zaman Sekarang Ini Banyak Sekali Metode Perubahan Kesadaran Dan Persepsi Risiko Yang Bisa Kita Terapkan Untuk Masa-masa Sekarang Selanjutnya Metode Perubahan Kebiasaan Ini Menjadi Sebuah Catatan Penting Karena Merubah Kebiasaan Sama Halnya Merubah Perilaku Dan Itu Membutuhkan Waktu Yang Tidak Sebentar Apa Saja Metodenya Yang Pertama Dissociation Of Conditioning Parameternya Dari Metode Ini Kalau Dilihat Dari Keberhasilannya Parameternya Biasanya Tadi Yang Saya Sampaikan Prosesnya Lambat Terutama Jika Jadwal Penguatan Intermittent Jadi Tidak Terencana Intermittent Frequensinya Tidak Bisa Ditentukan Kemudian Counter Of Conditioning TTM Parameternya Adalah Kemungkinan Penggantian Perilaku Jadi Tidak Sesuai Dengan Perilaku Yang Kita Harapkan Justru Metode Berikutnya Implementation Intention Atau Goal Related Memanfaatkan Intensi Positif Yang Ada Kemudian Quest Metode Goal Related HBM Dan Protection Motivation Hard Belief Model Kalau HBM Itu Hard Belief Model Ini Salah Satu Teori Yang Terkenal Juga Bagaimana Merubah Kebiasaan Dalam Hal Kesehatan Pastinya Kita Menginginkan Audien Kita Berubah Dari Perilaku Yang Kurang Sehat Menjadi Sehat Dengan Metode Perubahan Kebiasaan Ini Parameternya Berupa Memanfaatkan Intensi Positif Yang Ada Intensi Positif Kita Bisa Melihat Dari Kriteria-kriteria Yang Kita Harapkan Dengan Kita Melakukan Promosi Kesehatan Yang Kita Lakukan Selanjutnya Perubahan Sikap Metode Perubahan Sikap Ini Juga Tidak Mudah Karena Untuk Sikap Itu Akan Tadi Di latar Belak Perangkat Tahuan Kemudian Apa Tadi Perubahan Kebiasaan Kalau Kebiasaannya Sudah Berubah Biasanya Sikapnya Juga Akan Mengikuti Bagaimana Untuk Perubahan Sikap Melalui Belief Selection Belief Apa Yang Dipercaya Ini Menjadi Salah Satu Parameter Yang Menarik Karena Banyak Orang Tidak Mau Berubah Karena Kepercayaan Yang Sudah Dia Yakini Bahkan Misalnya Yang Kecil Belakangan Ini Banyak Yang Bisa Saya Contohkan Ketika Dalam Kondisi Pencegahan Wabah Ada Banyak Peraturan Dari Pemerintah Misalnya Dilarang Bersalaman Kemudian Menjaga Jarak Kemudian Juga Ada Larangan Untuk Sholat Jumat Berjamaah Misalnya Ini Tidak Mudah Untuk Kemudian Kita Wacanakan Menjadi Sebuah Promosi Kesehatan Manakala Beberapa Masyarakat Mempunyai Keyakinan Yang Bertolak Belakang Dengan Aturan Tersebut Identifikasi Kita Perlu Sangat Perlu Untuk Melakukan Yang Ini Parameternya Adalah Kita Harus Mengidentifikasi Kepercayaan Individu Sebelumnya Jika Ada Kepercayaan Individu Yang Sebelumnya Misalnya Tidak Meyakini Hal-hal Yang Harusnya Kita Lakukan Sekarang Ini Akan Menjadi Sebuah Kendala Terhadap Perubahan Sikap Ini Kemudian Self Re-evaluation Parameternya Adalah Simulasi Penghargaan Kognitif Dan Afektif Jadi Secara Berpikir Juga Ada Perubahan Dan Secara Afektif Dari Tingkah Lakunya Juga Ada Perubahan Metode Berikutnya Adalah Environment Re-evaluation Perubahan Dari Evaluasi Dari Lingkungan Sama Identifikasi Kepercayaan Dan Meningkatkan Keterampilan Penghargaan Dan Empati Berikutnya Stiving Perspektif Didasarkan Pada Have Belief Model Protection Motivation Teori Parameternya Adalah Munculnya Inisiasi Sesuai Perspektif Sasaran Sasaran Dalam Ini Adalah Audien Yang Kita Tujuh Berikutnya Argumen Argumen Baru Kesasaran Ini Parameternya Adanya Argumen Baru Kesasaran Metode Berikutnya Direct Experience Melalui Theory Of Learning Parameternya Adanya Rewarding Outcome Dengan Perlaku Perubahan Perubahan Sikap Didasarkan Bagaimana Nantinya Individu Itu Punya Motivasi Tinggi Dan Punya Perubahan Menguasai Perubahan Secara Perpikir Yang tadinya Mungkin Dia tidak Tahu Tidak Mau Tidak Mampu Menjadi Mau Tahu Dan Mampu Selanjutnya Metode Perubahan Pengaruh Sosial Metodenya Berupa Visible Expectation Parameternya Harapan Positif Yang Ada Di Lingkungan Untuk Metode Ini Memang Membutuhkan Sasaran Yang Lebih Luas Karena Yang Diharapkan Adalah Lingkungan Perubahan Positif Pada Lingkungan Selanjutnya Building Skill Of Resistance Parameternya Adalah Melatih Keterampilan Menolak Jadi Meskipun Misalnya Audien Menolak Terhadap Peraturan Yang Baru Atau Terhadap Sesuatu Yang Baru Tetapi Dilakukan Dengan Cara Yang Baik Selanjutnya Stiving Focus Didasarkan Dengan Parameter Adanya Alasan Baru Untuk Mengadopsi Perilaku Yang Tadinya Merokok Menjadi Tidak Merokok Alasannya Itu Apa Ini Yang Harus Kita Kejar Dari Audien Kita Orang Bisa Berhenti Merokok Benar-benar Bisa Berhenti Merokok Manakala Dia Mempunyai Alasan Yang Baru Yang Bisa Diadopsi Bisa Diterapkan Dalam Kehidupannya Dan Bisa Merubah Keyakinannya Serta Perlakunya Berikutnya Metode Modeling And Ficarious Reinforcement Parameternya Adalah Perubahan Perhatian Pengingatan Dan Keterampilan Yang Tadinya Mungkin Tidak Mau Membuang Sampah Membuang Sampah Membuang Sampah Sembarangan Menjadi Misalnya Membuang Sampah Pada Tempatnya Kemudian Bisa Bahkan Apa Namanya Memilih Memilah Memilih Mana Sampah Yang organik Dan non Organik Perubahan Perlaku Ini Pastinya Membutuhkan Sebuah Metode Metode Bagaimana Merubah Pengaruh Sosial Di Dalamnya Selanjutnya Metode Terakhir Dari Perubahan Pengaruh Sosial Ini Adalah Stimulated Communication And Mobilizing Social Support Parameternya Adalah Kombinasi Perhatian Kepercayaan Keterbukaan Penerimaan Dan Dukungan Berikutnya Metode Untuk Keterampilan Kemampuan Dan Self Efficacy Ada pun Metodenya Adalah Modeling Parameter Dari Keberhasilan Metode Modeling Ini Dilihat Dari Attention Kehadiran Atensi Perhatian Perhatian Remembrance Bagaimana Audien Itu Mengingat Kembali Adanya Perubahan Skill Dan Reinforcement Atau Penghargaan Jadi Ketika Misalnya Dalam Sebuah Situasi Misalnya Dalam Pendidikan Kesehatan Pada Penkes Di suatu Masyarakat Bagaimana Audien Kemudian Memberikan Temuk tangan Nah Berarti Itu Ada Sebuah Reinforcement Ada Sebuah Penghargaan Ya Kemudian Gate Practice Gate Practice Ini Parameternya Adalah Subskill Demonstrasi Instruksi Tindakan Dan Kumpan Balik Metode Berikutnya Verbal Persuasion Credible Source Method Dan Channel Metode Berikutnya Goal Setting Parameternya Adalah Komitmen Pada Tujuan Metode Berikutnya Planning Coping Respon Dengan Parameter Identifikasi Situasi Resiko Tinggi Dan Antisipasinya Metode Tingkat Lingkungan Menurut Parlon Parti Participation Participatory Problem Solving Parameternya Adalah Adanya Tahapan Tahapan Problem Solving Kemudian Adanya Kepemilikan Untuk Advokasi Parameternya Sesuai dengan Level Lingkungan Isu yang Dibawa Hubungan Kekuasaan Dan Lain-lain Kemudian Metode Skill Training Parameternya Sesuai Kebutuhan Lingkungan Dan Technical Assistant Parameternya Sesuai Dengan Kebutuhan Lingkungan Untuk Contoh Skill Training Misalnya Training Memberikan Bantuan Hidup Dasar Bantuan Hidup Dasar Parameternya Pastinya Sesuai Dengan Lingkungan Perawat-perawat Yang baru Lulus Pastinya Butuh Sertifikat Pelatihan Untuk Sebagai Satu Sarat Untuk Mendapatkan Lisensi Mendapatkan Surat Ijin Praktek Atau Mendapatkan Bagaimana Seorang Perawat Itu Diakini Bisa Memberikan Pelayanan Ini Butuh Skill Training Metode Untuk Merubah Norma Sosial Dengan Metode Mass Media Role Modeling Parameternya Adalah Conditioning Untuk Percontohan Kemudian Metode Entertainment Education Parameternya Adalah Pertimbangan Sumber Dan Saluran Komunikasi Seimbang Antara Keinginan Profesi Media Dan Profesi Promkes Iklan-iklan Yang Ada Di Masyarakat Iklan-iklan Yang Di Media Sosial Dan Sebagainya Itu Sesuai Dengan Profesi Yang Dilakukan Artinya Misalnya Seorang Perawat Berarti Konten Promosinya Terkait Dengan Kesehatan Berkait Dengan Keperawatan Berikutnya Metode Behavioral Journalism Untuk Parameternya Adanya Contoh Perilaku Yang Cukup Untuk Masyarakat Kemudian Mobilizing Social Network Parameternya Adanya Jaringan Pendukung Perilaku Sehat Bagaimana Seorang Yang Sehat Kemudian Dapat Penghargaan Ada Jaringan Pendukung Dan Sebagainya Ada Komunitasnya Misalnya Kalau Seperti Sekarang Ini Komunitas Komunitas Remaja Anti Narkoba Komunitas Remaja Anti Merokok Dan Sebagainya Misalnya Itu Merupakan Salah Satu Metode Mobilizing Social Network Yang Didasarkan Dengan Adanya Jaringan Adanya Network Di Lingkungan Masyarakat Kemudian Metode Untuk Meningkatkan Dukungan Dan Jaringan Sosial Melalui Mentoring Program Melalui Perluasan Network Parameternya Adalah Kemajuan Jaringan Untuk Diperluas Berikutnya Metode Use Of Life Health Worker Parameternya Adalah Munculnya Tokoh Penolong Yang Ada Di Masyarakat Jadi Metode Metode Ini Bisa Kita Lakukan Dengan Parameter Yang Berukur Ada Metode Untuk Organisasi Melalui Model Availability Parameternya Model Organisasi Bukan Individu Sesuai Dengan Budaya Kemudian Team Building And Human Relations Training Parameternya Adalah Sesuai Dengan Budaya Technical Assistance Parameternya Adalah Sesuai Dengan Budaya Dan Keterampilan Konsultan Berikutnya Metode Organization Advocacy Through Information Processing Dan Negotiation Parameternya Adalah Tahap Awal Informasi Dan Motivasi Kemudian Di tahap Selanjutnya Adalah Adanya Pelatihan Dan Penguatan Disini Banyak Sekali Untuk Metode Level Komunitas Ini Juga Banyak Nanti Bisa Dibaca Baca Ya Oleh Teman Teman Kemudian Metode Kebijakan Public Yang Sehat Polis Advokasi Ya Nah Ini Butuh Advokat Atau Pengacara Ya Untuk Legislasi Untuk Bagaimana Meyakinkan Publik Meyakinkan Masyarakat Bahwa Pesan Yang kita Sampaikan Itu Benar-benar Sudah Apa namanya Terlindung Secara Hukum Sudah Disahkan Dan Sebagainya Sudah Diakui Dan Sebagainya Metode Media Advokasi Ya Adanya Penerimaan Cerita Dan Delegasi Kemudian Tailoring To Isu Initiation Sesuai Agenda Untuk Mana Parameternya Timing With Policy Window Parameternya Adalah Pertimbangan Politik Masalah Dan Kebijakan Ini Kalau Dengan Ini Untuk Saat Ini Bisa Kita Ambil Contoh Bagaimana Menyampaikan Kebijakan Ke publik Tentang Misalnya Tadi Ya Karantina Social Distancing Karantina Wilayah Lockdown Dan Sebagainya Itu Juga Bisa Disampaikan Karena Itu Termasuk Kebijakan Publik Yang Memang Harus Diketahui Masyarakat Nah Untuk Itu Bisa Dipilih Dari Keempat Metode Yang Ini Ya Oke Oke Untuk Part One Sampai Disini Dulu Kita Ketemu Lagi Di Metode Promkas Di Part Two See you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I Yang selamat menikmati